Halo teman-teman kembali lagi dari saya dengan casulo 313 saya akan membagikan tutorialnya teman-teman bagaimana cara rentur barang atau mengembalikan barang karena barang tidak sesuai atau barang pecah atau barang kurang bagaimana kamu lainnya Oke ini saya alami yaitu kemarin itu saya membeli adapter LCD namun tidak cocok teman-teman ternyata dan ini saya akan ingin saya kembalikan agar dia mengembalikan uang saya ya teman-teman bagaimana caranya yang pertama kita klik transaksi setelah kita klik adapter ini pokoknya barang yang anda beli setelah itu ke transaksi ya teman-teman ke transaksi nah setelah ke transaksi setelah itu kita klik komplain teman-teman komplain setelah kita komplain barang diterima karena barang sudah sampai dan saya coba ternyata tidak cocok teman-teman kita komplain saja dan kita bawah teman-teman setelah itu kita cari alasan yang bagus pakai kurang baik barang tidak sesuai pesanan teman-teman kita simpan dan lanjutkan komplain teman-teman nah setelah itu ada tulisannya konfirmasi komplain apakah kamu ingin komplain jika kamu lakukan pengajuan komplain uang pembayar akan kami tahan sementara belum diteruskan pelapak hingga ada kesepakatan diskusi ya jadi ini nanti uangnya belum dikirim ke pelapak jadi masih dibuka lapak ya teman-teman jadi aman uang kita ya teman-teman oke setelah itu kita ke ya saya ingin komplain atau batal tuliskan uang ke pelapak kita klik ya saya ingin komplain setelah itu kita klik alasan alasannya karena barang tidak sesuai ya teman-teman karena enggak bisa masuk adapternya jadi salah salah pelapak atau bagaimana saya juga kurang tahu setelah itu kita lampirkan file nah foto dulu ya teman-teman barang kita ya sudah di terima itu kita foto teman-teman kita ke desktop coba saya simpannya tadi desktop oke kita di desktop saya akan muncul mana oke ini dia saya foto ya tiga-tiga nya teman-teman oke satu-satu ternyata ntar pilih yang file-nya yang ini dia oke setelah itu pengembalian uang kita klik pengembalian uang ya semuanya ya temen-temen 39 572 Oke ya saya mengerti teman-teman bisa untuk menanggung menanggung ongkos kirim jika harus mengembalian oke jadi nanti harus kita kirim balik untuk ongkosnya kita sendiri ya sekitarnya tergantung barangnya temen-temen karena barangnya kecilnya ya kecilnya temen-temen oke kita kirim komplain temen-temen oke ini sudahnya fotonya kita kirim komplain temen-temen oke biasanya ini ada loading temen-temen di pajak kiri bawah itu ada loading 28% 30% pokoknya nanti sampai 100% ya temen-temen kita tunggu saja mohon bersabar ini ujian oke masih 70% sabar temen-temen sabar disayang Tuhan oke sudah loading temen-temen tunggu kita tunggu coba oke oke barang sudah terima ya temen-temen oke karena belum jelas kita lampirkan file-nya temen-temen ini kita kirim tiga-tiganya biar pelapa juga enak kamu juga enak temen-temen oke jadi ternyata ternyata barang tidak sesuai barang akan saya kirim besok ya oke kirim besok ya temen-temen dan saya minta alamat alamatnya oke ini ya temen-temen kita kekirim oke semoga pelapaannya juga enak ya temen-temen jadi kalau pelapaannya enak nanti juga barangnya cepat sampai temen-temen jadi sama-sama enak barang saya kembalikan dan uang saya juga kembali temen-temen dan besok tinggal kirim temen-temen nunggu balesan ini alamatnya jadi kita kirim ke posat HOGNT temen-temen terserah yang terserah anda temen-temen mau kirim gimana tapi akan lama juga ya temen-temen jadi agak bersabar juga oke kita uploading 90 oke sedikit lagi oke jadi ternyata barang tidak sesuai barang akan saya kirim besok ya dan saya meminta alamannya oke oke sudah ya kita tunggu saja temen-temen oke mungkin itu dulu ya temen-temen video bagaimana secara rentun Bukalapak terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa di like di komentar dan subscribe saya tanya see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih